Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan meraview suatu modruk terbaru ini adalah modruk dari SPN Cargo ya untuk statusnya free bagi teman-teman yang menginginkan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya Oke sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke untuk penampakan modnya seperti ini ini ya ini mantep banget dan truknya ini lumayan panjang ya mungkin untuk sasisnya ini sedikit ada sambungan jadi untuk truknya ini tidak seperti itu truk pada biasanya ya tapi mantap untuk detailnya ini saya suka banget dan untuk bagian bugnya ini bug yang ada muatannya ya jadi mantap jiwa dan langsung aja tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita akan mereview untuk kendaraannya ini ya untuk lampu dekatnya normal ya tidak ada kendala begitu pun juga dengan lampu sen ini saya suka sekali dengan detail dari lampunya ini untuk sen kanan dan sen kiri juga sudah normal dan seperti ini untuk putaran lampu dari wiper mantap ya untuk pintunya ini ada dua yang dibuka untuk animasi pintu pokoknya mantap ya disini dan setelah ini kita akan mengecek untuk bagian belakangnya untuk di bagian belakang kita cek ya oke untuk bagian belakangnya seperti ini ini lampunya berbentuk kontak ya disini dan hanya ada lampu sen dan lampu rem ya untuk lampu mundurnya disini tidak ada yang ada di kota padang ya biasanya dan untuk interiornya seperti ini ini mantap ya untuk interiornya saya suka banget simpel dan cukup minimalis tidak terlalu neko-neko dan terdapat juga untuk bagian ACC gantungnya yang bisa bergerak mantap ini ini sudah full ACC jadi mantap jiwa ya dengan busit versi 3.6 posin 1 ini dan semoga saja nanti di update bursi versi 3.7 itu semoga cepat update ya nanti atau bulan ini atau bulan depan kemungkinan sih beberapa bulan ya karena untuk pengupdatan map itu sangat lama ya karena selain update map itu ada juga update masalah untuk grafik ya katanya grafiknya nanti akan ditingkatkan dan disini untuk animasi pertama adalah jungkit disini kita cek untuk bagian mesin apakah 3D wow 3D dong walaupun mode ini mode free tetapi enggak tanggung-tanggung ya untuk mesinnya sudah tiga dimensi namun sayangnya untuk tiga dimensinya ini masih berwarna-warni ini ya kalau saja nanti untuk bagian tiga dimensinya itu berwarna hitam atau abu-abu nanti bakalan kerennya seperti di truk aslinya tapi secara keseluruhan mode ini sangat cakep banget ya pokoknya recommended untuk kalian coba dan untuk animasi kedua disini adalah kalau nggak salah mengganti bumper ya nah seperti ini untuk bumpernya ini seperti bumper facelift gitu ya untuk modnya ini makin gar banget untuk bumpernya minimalis gitu ya dan untuk animasi ketiga adalah memunculkan terpalnya untuk baknya kalau biasanya itu terpal itu sudah dipasang dan animasinya untuk mencobot terpal tetapi ini kebalikannya ya jadi mantep banget ini dan kita cek untuk perjalanan sebentar saja untuk gasnya juga lumayan berat karena mungkin mod ini dipakai untuk memuatan berat ya jadi mantep jiwa lihat hati jangan sampai nabrak oke mantap dan untuk kecepatannya kecepatannya disini awal-awal untuk person yang dua masih empat puluhan tembus ya di sini 50 dan ini person yang tiga lima puluhan tembus sampai enam puluhan ya oke mantap ini apalagi untuk suspensionnya juga pas tidak terlalu kaku banget jadi lumayan ada semacam goncangan yang membuat mod ini secara realistis gitu dan mungkin bila teman-teman menginginkan mod ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan mungkin cukup sekian video tentang mereview mod ini bila ada kekurangan atau salah ketahuan saya mohon maaf saya Fabry Zaptain Channel salam busit mani selamat menikmati